...upi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Dian Arya, SOSMT. Kepada Ibu Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Isma. Baik, saya minta izin untuk share screennya. Baik. Sudah tampil share screennya, Ibu Isma? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa semua, UPI Reader yang saya sayangi. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala, bahwa kita perpustakaan UPI memiliki visi, misi, juga moto. Oke, terutama moto, answer it is based on any quest. Ini jam buka perpustakaan. Tadi di video profile juga sudah dijelaskan. Selama, sebelum pandemi, kita masih buka Senin sampai Kamis dan Jumat, Sabtu Minggu tutup. Tapi selama pandemi ini masih berlangsung, kita hanya membuka layanan khusus daring saja. walaupun sama dengan, jam bukanya sama dengan pada saat sebelum pandemi. Selanjutnya silakan Pak Herli. Oke, terima kasih, Ibu Dian. Nah, ini bukti kita sudah sertifikasi akreditas A dari Perpusnas. Eh, mau share ya? Oke, oke, sudah saya share. Oke. Sudah, nampak? Oke. 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 Mohon ditunggu sebentar ya. Oke. Nah, kita ulangi lagi. Nah, ini seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dian, bahwa di kalem masa pandemi ini kita tutup untuk layanan akses secara langsung. Nah, ini akreditas kita. Nah, jadi yang dibuka layanannya hanya layanan daring. Ada beberapa layanan daring yang bisa diakses di Ibu Dian, pertama yang alat untuk mengakses layanan-layanan daring di Perpusakan Ubi. Pertama ada akun single sign on atau SSO. Kemudian ada akun email Ubi dan Edu. Jadi, sifitas akademika atau kita biasa sebut Ubi Readers, harus memiliki email upi.edu. Kemudian, menginstall virtual private network atau VPN. Ada juga instalasi Lean Assist. Dan ini produk terbaru dari kami yang mungkin akan dilancing sebentar lagi, instalasi MyLoft. Nah, sebelum bisa akses ke seluruh akses koleksi e-resources yang dimiliki secara online, kita, komputer users, harus terinstall dulu VPN-nya. Nah, bagaimana cara menginstall VPN ini? Boleh masuk ke perpusakan.upi.edu. Nanti ada kolom panduan OpenVPN. Nanti kita coba share video tentang bagaimana cara menginstallasi VPN. Karena ini faktor utama sebelum bisa akses ke koleksi e-resources yang kita punya. Kita share video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan masyarakat sekalian. Kami dari tim SCT Perusakan UPI. Sintai kami untuk mensosialisasikan bagaimana instalasi OpenVPN. Di mana OpenVPN ini berfungsi untuk mengakses e-journal yang sudah diranggap oleh UPI yang berada di luar jaringan area kampus UPI. Baik kita buka dulu ke pesan.upi.edu. Di sini ada link e-journal. Kita ambil contoh MRL Insight. Nah, di sini masih berupa welcome guest user. Artinya kita masuk ke e-journal belum menggunakan akun UPI. Jadi akses untuk menulis e-journal pun terbatas. Yang pertama kita install dulu OpenVPN, yaitu ini URL-nya openvn.net.community.strip.download. Kita buka di browser yang kita gunakan. Setelah terbuka, di sini ada beberapa pilihan untuk OpenVPN yang akan kita download. Kita pilih yang Windows 32-bit atau yang 64-bit karena kita menggunakan Windows. Di sini untuk mengetahui Windows 32-bit atau 64-bit, kita bisa ketik di sini, System Information. Nah, ternyata yang digunakan oleh Windows 10 di sini adalah X64. Maka dari itu yang kita gunakan adalah Windows 64-bit. Ada pun untuk yang PES 32-bit, biasanya tertulis seperti ini. X86 itu untuk 32-bit, dan X64 adalah untuk 64-bit. Ya, jadi karena tadi yang tertulis adalah X64, maka kita pilih untuk Windows 64-bit installer. Klik saja. Jika kita menggunakan download manager aplikasi, maka akan terbuka langsung oleh aplikasinya tersebut. Jika tidak menggunakan download manager, maka langsung browser sendiri yang akan mendownloadnya. Di sini sudah terdownload. Lokasi filenya ada di sini. OpenVPN. Yang ini ya. Kemudian, setelah itu kita installkan terlebih dahulu yang tadi. Jadi kita install. Kemudian install now. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini hanya berjalan sekitar beberapa detik saja, jadi tidak akan lama. Selesai instalasi OpenVPN. dilaksanakan. Sampai tab ini belum bisa digunakan karena OpenVPN harus dikonfigurasi. Nah, konfigurasinya tidak perlu manual. Kita mengetik ulang, tapi sudah disediakan oleh direktorat IK yang sekarang itu direktorat STI. Kita tinggal download saja info konfigurasinya. Ada di sini. Wlnya didstrip.tik.edu. Kita buka di browser-nya. Kita buka di browser yang kita gunakan. dan akan terhubung nanti ke... Oke, kita copy lagi. Nah, akan terhubung ke direktorat IK di sini. Tinggal pilih file undo. Kemudian intranet dan internet. kemudian kita pilih OpenVPN 10 karena di sini kita mengambil contoh menggunakan Windows 10. jika bapak ibu masih menggunakan Windows 7 atau EG. Pilih yang ini. Jika masih menggunakan Windows XP yang ini. Jika ini EXP 64 bit, maka pilih yang ini. Kemudian kita klik. Dan kita download. Nah, sudah terdownload, kita buka. Di sini ada OpenVPN. Nanti kita ekstrak saja ya. Oke, sudah di ekstrak, maka akan muncul file seperti ini. Di sini ekstrak. Ekstrak file. Dan akan muncul ini. Kita buka saja. Kita installkan. Jadi, kita klik install. Hanya beberapa saat juga ini. Sebentar, kita pause. Sampai sini, sudah selesai instalasi OpenVPN. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Bapak ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa harus mempunyai akun yang didapat dari TIK. Terutama untuk mahasiswa baru, harus mempunyai akun dulu yang sudah terdaftar di TIK. Nah, dengan akun tersebut, kita bisa masuk OpenVPN. Caranya, klik sebelah pojok kanan bawah, ada tanda setiga seperti ini. Kita klik. Ada ikon OpenVPN seperti ini. Kita klik kanan. Kemudian, connect. Nah, ini diisikan NIP atau NIM. Nah, saya isikan NIP. Kemudian, passwordnya. Jika pojoknya ingin disimpan, supaya tidak lupa, boleh di-checklist. Jika tidak ingin disimpan, di-uncheck saja. Kita klik OK. Tanda OpenVPN sudah terkoneksi, nanti akan muncul notifikasi di bagian pojok kanan bawah layar. Biasanya nanti ada di sini. Muncul connected. Nah, ini sudah muncul connected. Artinya, OpenVPN sudah terkoneksi ke jaringan yang ada di dalam kampus UPI. Bapak-Ibu tinggal buka lagi perpustakaan doa piadu. Klik lagi, misalkan tadi, MRA Insight. Kita lihat perbedaannya. Apakah sudah masuk dengan akun Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, lihat sudah ada become Universitas Pendidikan Indonesia yang sudah terhubung dengan VN. Yang tadi yang belum terhubung, yang ini yang belum terhubung. Itu saja tutorial untuk akun VN. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu dan rekan-rekan mas sekalian. Demikian. Terima kasih. Berikut tadi sudah dilayangkan video mengenai... bagaimana menginstall VPN di perangkat kita. Untuk lebih lengkapnya tinggal klik nanti ke YouTube perpustakaan UPI. Di situ juga ada instalasi untuk mobile phone atau ke Android. Jadi nanti tinggal diikuti saja di sana. Nah, kenapa kita perlu VPN lagi? Perlu diinstall dulu VPN si perangkatnya nanti. Supaya bisa mengakses ke beberapa sumber-sumber e-resources yang kita punya. Ini ada beberapa sumber e-resources yang dimiliki perpustakaan UPI. Pertama ada e-journal. Kedua ada e-book. Tiga repository UPI. Empat ada SRM atau Sage Research Methods. Lima ada Sistem Unggah Mandiri. Dan keenam ada Disedrata. Nanti kita coba urai satu per satu source-source yang dimiliki oleh perpustakaan UPI. Pertama untuk akses e-journals. Ada beberapa database e-journals yang perpustakaan langgan. Di antaranya ada Emerald Insight, Sage Journal, Springer Link, IG Library, Services Methods, Oxford, dan e-Pusnas. Nah, bagaimana cara akses ke sini? Pertama kita harus buka dulu halaman perpustakaan.up.edu. Nanti tinggal pilih beberapa jurnal, masuk ke e-journal dan e-book. Tinggal dipilih, diklik. Nah, jika kita sudah berhasil melakukan instalasi VPN ke dalam perangkat yang akan kita gunakan untuk perlusuran. Tandanya yaitu di halaman jurnal yang kita coba akses ada logo Universitas Pendidikan Indonesia. Ini contoh untuk tampilan di Sage Journal. Seperti ini. Jadi ini kalau sudah ada logo UPI ini, dipastikan kita sudah bisa masuk ke dalam database jurnal di Sage Journal ini. Ini tampilan depan Sage Journal. Kita bisa browse berdasarkan disiplin ilmu. Ada health science, material science and engineering, life biomedical science, social science and humanities. Atau enggak, kita bisa juga berdasarkan alfabet yaitu dari sumber-sumber database jurnal yang dimiliki oleh Sage. Ini masih di tampilan Sage. Di tampilan kolom pencarian, kita tinggal memasukkan kata kunci atau barangkali judul dari apa yang kita akan mau cari si sumbernya. Atau juga bisa berdasarkan di browse dulu berdasarkan dari subjek jurnalnya. Atau kita masuk ke advancers. Apabila advancers ini difungsikan untuk lebih mempersempit pencarian. Jadi sumbernya akan lebih sedikit akurat dibanding pencarian secara langsung yaitu di kolom search. Jika kita masuk ke advancers, kita bisa memilih only content to which I have full access. Jadi nanti akan ditampilkan beberapa database jurnal yang sudah dilangan oleh perpustakaan atau oleh UPI. Ini masih di kolom search. Misalnya di sini saya mencoba memasukkan kata kunci early childhood education. Ketika kita masukkan di kolom pencarian, itu akan muncul 2.294.250 meliputi 20 halaman dan 200 ribu lebih jumlah artikel yang berdasarkan kata kunci early childhood education. Nah, ini ketika nanti kita pilih untuk pastikan ini kolom logo di sini gue gemuknya tidak terkunci menandakan bahwa artikel tersebut bisa di download secara full text. Nanti tinggal klik aja di sini, di klik icon pdf-nya, dia akan muncul ini tampilannya secara full text. Dan kita tinggal save, di sini ada logo download, dan itu langsung masuk ke perangkat yang kita gunakan. Ataupun juga kita bisa mempersempit lagi pencariannya. Mungkin kita ingin persempit dari tahun, di antara misalnya rentang tahun di antara tahun 1997 sampai 2020. Jadi artikel yang akan dicari oleh kolom pencarian itu meliputi dari tahun tersebut sampai ke tahun yang kita tentukan. Dari kata kunci early childhood education ini muncul yang terkait tentang subjek social science and humanities ada sekitar 58.751. Terkait pendidikan ada 23.052 sekian. Dan ini bisa dirunut lagi berdasarkan subjek-subjek penelitian yang berdasarkan kata kunci early childhood education tersebut. Nah ini untuk tampilan kolom di Emerald Journals. Dia ada di sini, ini keterangannya untuk menandakan bahwa kita ter-login dengan VPN atau dengan logo Universitas Pendidikan Indonesia. di sini ada keterangannya, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah ini melakukan penelitian 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 tinggal masukkan tampilan jurnal Nah lanjut. Nah ini kolom untuk menjaga adanya di MRJ. Nah ini untuk springer link. Logo keterangan bahwa kita teridentifikasi sebagai login dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ini ada di pojok kiri bawah. Pastikan dulu ini ada logo ini. Kalau belum berarti ada masalah dengan VPNnya atau belum terkoneksi dengan VPN. Dan di springer link juga kita bisa membuat account sendiri. Jadi fungsinya account ini nanti kita punya database sendiri di springer link. Jadi walaupun mau akses tidak menggunakan alat atau laptop pribadi. Misalnya kita ingin browse. Kita bisa login ke account kita. Cara buatnya di sini ada sign up-nya nanti tinggal sign up. Menggunakan email up itu. Menggunakan email.up.edu. Nah ini tinggal sign up di sini. Nah untuk kolom pencariannya ini bisa langsung memasukkan kata kunci. Atau kita langsung masuk berdasarkan disiplin ilmu. Jadi tinggal pilih disiplin ilmunya apa. Atau mau masuk kata kuncinya saja langsung juga boleh. Nanti tinggal search. Masuk. Dan langsung tinggal cari artikel yang kita mau. Nah ini untuk Oxford Scholarship Online. Sama untuk Oxford pun juga logo. Pastikan logo di sini. Di pojok kiri. Atas. Ada keterangan UP-nya. Jadi tinggal connect langsung. Nah kita browse bisa berdasarkan kalau Oxford Scholars ini banyaknya koleksinya e-book. Nah ini untuk Cambridge Journal. Nah ini pastikan juga ini logo UP ada tetra di sini. Untuk kita bisa akses ke seluruhan koleksi yang dilanggar oleh UP. Kemudian ada akses e-book. Setelah tadi e-jurnal kita masuk ke e-book. Masuk ke Oxford Scholarship Online ini. Sini konten-konten buku e-book mengenai berbagai macam subjek. Bisa kita cari. Mau langsung ke social science atau mathematics. Ekonomi tinggal kita browse berdasarkan subjek yang kita inginkan. Nah ini untuk IG Library. IG Library ini database-nya bisa berdasarkan judul jurnalnya. Atau judul penerbit dari bukunya tinggal di klik di sini database-nya ada. Ini langsung pada judul buku yang tersedia di Springerlink e-book. Tinggal dipilih. Di browse langsung. Nah ini ya akses repository. Ini salah satu koleksi yang paling banyak diminati oleh sipitas UP. Khususnya UP Readers yang sedang menyusun tesis baik tesis, skripsi, ataupun disertasi. Nah kita tinggal masuk ke perpustakaan.up.edu. Kolom ada repository.up.edu. Ada dua pilihan. Kita bisa masuk ke browse atau search. Untuk menggunakan advanced search itu bisa masuk ke kolom search ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah kita bisa memasukkan kata kunci untuk di tiap-tiap bar yang ada di sini. Boleh di judul creators atau kalau kita tahu nama penulisnya siapa, abstract. Ataupun kita bisa search berdasarkan subject di sini boleh. Nanti tinggal di klik di sini. Pilihannya ketika muncul hasil pencariannya akan seperti ini. File ini bisa kita langsung klik. Nanti ketika dibuka akan berbentuk seperti ini. Untuk judul, abstract, table of content, bab 1, bab 3, dan bab 5 itu accessible dimanapun tinggal buka. Tapi ada beberapa file yang diproteksi yaitu bab 2, 4, dan appendix. Nah untuk bab 2, 4, dan appendix ini perlu penanganan khusus yaitu melakukan permintaan terlebih dahulu. Nah ini balik lagi dalam kolom pencarian. Kita bisa browse berdasarkan tahun, subject, divisi, ataupun penulis. Nah kalau tahun kita tinggal lihatnya. Ini koleksi-koleksi repository yang terbit di tahun 2011 sampai 2020. Nah ini tinggal di klik di sini atau bisa berdasarkan subjek. Nah ini atau enggak berdasarkan divisi atau fakultas yang kita persebut lagi kepada program studi. Nanti tinggal kita pilih masuk ke beberapa judul yang ada di sini. Nah baik lagi untuk file yang terproteksi yaitu bab 2, 4, dan appendix. Perlu penanganan khusus yaitu kita harus mengajukan terlebih dahulu yaitu form permintaan koleksi terproteksi. Persyaratannya yang pertama scan KTM-nya. Kemudian mengisi form permohonan dan mengupload surat pernyataan penggunaan file terproteksi. Tiga, ini form permohonan dapat diakses pada halaman perpustakaan.up.edu slash file repository. Atau link pada bio Instagram ada di link ZRE. Tinggal di klik nanti form permohonan file terproteksi. Nah ada surat permohonan dapat diungguh di perpustakaan.up.edu slash daring. Nah ini bentuk form pernyataan penggunaan file terproteksinya seperti ini. Nanti harus diisi, di scan, dikirim ulang. Ini untuk koleksi-koleksi yang terproteksi yaitu 2, 4, dan appendix. Nah ini untuk koleksi research. Research ini koleksi-koleksi skripsi, stasis, disertasi yang dibuat di bawah tahun 2011. 2007 ke 2011. Di sini sama model pencariannya kita bisa masukkan penulis, judul, nomer panggil bila tahu, atau pemimbing bisa. Saya hanya tahu pemimbingnya siapa, boleh tinggal masukkan kata pemimbingnya di kata kunci untuk pemimbing di sini. Tampilannya sama seperti repository. Dan ini koleksi UPI Digital Library yaitu koleksi skripsi, stasis, disertasi di mana koleksi tersebut diciptakan atau dibuat di bawah tahun 2011. Yaitu kebanyakan tahun-tahun ada yang dari 80 sampai 2011. Mungkin kita sedang proses migrasi untuk keseluruhan koleksi. Jadi nanti seluruh koleksi yang baik yang lama, setengah lama maupun yang baru itu ada dalam satu database yaitu di repository. Jadi doakan semua berjalan lancar, nanti semua database ini tersimpan dalam satu file di repository saja. Oke, ini ini ada, kita mempunyai langganan salah satu produk juga di usage, yaitu usage methods. Ini bagi para peneliti yang sedang melakukan penelitian, ini sangat-sangat membantu sekali. Dan beruntung perpustakaan UPI melanggan tools ini karena ini sangat membantu dalam melakukan kerangka pemikiran untuk memulai sebuah penelitian. Nah ini search research method ini secara garis besar nanti berbentuk semacam alat untuk membuat mapping ketika kita akan melakukan penelitian. Ada di sini ada method maps, ini untuk menelusur apa definisi dari sebuah penelitian dan lain-lain. Dan termasuk rangka konsep penelitian, ada reading list. Jadi kita bisa mencari sumber-sumber buku atau informasi berupa artikel yang terkait tentang metodologi penelitian. Kemudian ada project planner, di sini kita bisa merencanakan bagaimana sebuah penelitian akan dilakukan. Terakhir ada with state test, ini kita bisa mencoba mapping pertama untuk melakukan sebuah penelitian seperti metodologi apa, metode statistik seperti apa yang akan kita gunakan. Berdasarkan konsep yang search research method ini punya. Jadi nanti tinggal kita masukkan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan diarahkan menggunakan metodologi seperti apa yang akan digunakan untuk penelitian kita. Nah ini bentuk metode map itu nanti akan seperti ini, ada research method, ini definisinya ada border terms, ada narrow terms, border terms untuk definisi secara luas, narrow term untuk secara dalam, nanti kita tinggal lihat, klasifikasi, paradigma, refleksi, atau Budian mau menambahkan mengenai research method ini karena merupakan tools yang sangat bermanfaat bagi penelitian atau akan memulai penelitian. Kebetulan kemarin kita baru membuat webinar juga mengenai research method ini dan Budian sebagai moderator mungkin bisa lebih menjelaskan lagi nih, biar lebih detail buat UP Reader semua atau teman-teman yang akan melakukan sebuah penelitian. Mungkin nanti aja pas praktek sekalian Pak Herli, biar asik nanti langsung praktek. Oh gitu, kita lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Nah mungkin kayaknya emang perlu khusus, jam khusus nih untuk research methods. Karena saya merasakan sendiri manfaat dari tools ini untuk melakukan penelitian. Kebetulan kemarin juga saya melakukan penelitian dan menggunakan ini untuk sebagai kerangka penelitian saya. Jadi nanti kita bahas lagi. Ini kita gambaran umumnya dulu ya. Nah ini untuk reading list, bisa kita browse by discipline. Metodologi, ini jenis metodologinya mau studi kasus, survey research, research question. Ini termasuk term-term atau terminologi dari definisi-definisi tersebut bisa didapatkan di research method ini. Nah ini seperti ini browse to discipline, antropologi, management. Ini untuk disiplin ilmu yang akan kita lakukan untuk melakukan penelitian. Termasuk ke bentuk survey question. Seperti apa nantinya, penelitian. Ini nanti bisa didapatkan di research method ini. Nah ini project planner, contoh dalam menentukan penelitian itu seperti apa. Ini dari kerangka dasarnya dulu nih project planner ini. Kita bisa menjelaskan bagaimana apa itu filsafat dari penelitian tersebut. Definisi dari metodologi dan methods. Terus menjelaskan tentang penelitian itu seperti apa nantinya ke depannya. Kenapa melakukan penelitian tersebut. Terus ada kolom divine topic. Defining topic, yaitu kita bisa menjelaskan bagaimana topik-topik yang akan mau kita olah dalam melakukan sebuah penelitian. Nah ini untuk which stat test. Nah ini contoh bentuk pertanyaan ketika akan masuk ke kolom which stat test yaitu kita bisa tahu metodologi atau statistik seperti apa yang akan yang relevan dengan penelitian kita. Jadi ini nanti bentuk pertanyaan kan seperti ini. Kita pilih salah satunya variable yang seperti apa. Ketika di klik next, masuk ke question kedua pertanyaan kedua. Jenis apa yang akan kita olah. Terus variable yang seperti apa. Nah nanti hasilnya akan muncul di sini. si stat test method ini akan mensajiskan beberapa jenis penelitian sejenis atau enggak buku-buku definisi dari apa yang akan kita buat dalam metodologi yang kita lakukan sesuatu ke depannya. Nah selanjutnya sendiri ini suma ini di sini dan koleksi di 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 Jadi semenjak tahun 2019, alur kerjanya.repository.up.edu, kemudian membuat account, pastikan kita email yang up.up.edu itu aktif. Jadi bisa akses ke beberapa form yang ada di repository.up.edu. Nanti masuk tadi ke membuat account, melangkapi data, login, dan nanti si data tersebut akan diupload ke layanan unggah mandiri tersebut. Dan koleksinya kita edit, baru ditampilkan di halaman repository. Nah ini dan salah satu fitur yang harus bisa dimanfaatkan lebih banyak juga oleh sekuitas Akademika UPI, yaitu Desiderata Perpustakaan UPI. Apa itu Desiderata? Desiderata itu merupakan sebuah usulan koleksi yang dibutuhkan oleh teman-teman UPI RIDOS ini. Ingin ada buku yang ada di perpustakaan, karena selama ini nggak ada bukunya. Silahkan diusulkan, tinggal masuk ke form usulan Desiderata tersebut. Isi nama, biodata, dan lain-lain. Ajukan saja buku apa saja yang sekiranya ingin ada di perpustakaan. Jadi nanti kami akan berupaya memenuhi kebutuhan berdasarkan keinginan dari seluruh sifitas Akademika UPI. Nah ini open access e-resources. Di samping kita memiliki sumber-sumber e-resources yang dimiliki oleh UPI, kita juga bekerjasama dengan beberapa jurnal di luar dari perpustakaan UPI. Ini termasuk jurnal-pustakaan UPI. Ada teman, ini kita juga sinerjikan dengan jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Nah di luar dari itu, kita juga dengan di luar dari UPI yaitu ada one search. Ini one search untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, arsip, dan sumber elektronik di Indonesia. Ini nanti tinggal masuk ke uruh Indonesia, bisa masuk ada di sini. Kemudian ada koleksi Kemendikbud. Ini untuk repository Kemendikbud. perpustakaan.kemendikbud.go.id atau jurnal Kemendikbud slash jurnal Kemendikbud. Kemudian ada e-resources perpustakaan nasional. Nah ini ada e-resources.perpustakaan nasional. .go.id Atau bisa mendownload, ini koleksinya paling lengkap dari koleksi perpustakaan di Indonesia. Kemudian ada Rama Repository. Ini untuk repository tugas akhir mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Ada di halaman rama.ristekbrin.go.id Ada DOIJ, Directory of Open Access Journal. Nah ini directory khusus jurnal nasional maupun internasional yang open access. Ini nanti tinggal di klik ini. Ada DOAB, Directory of Open Access Book. Di alaman DOABooks.org. Nah ada sumber pemerintah, itu ada dari Kementerian Dalam Negeri, kemendik.go.id, Biro Statistik. Nah ini ada sumber media online yang bisa dipercaya. Kenapa yang bisa dipercaya? Karena sumber media online ini sudah dapat dipertanggungjawabkan, di mana di sana ada redakturnya dan lain-lain gitu. Jadi dari blog Wikipedia yang bersifat open source. Ini ada di tempo.co.co, ada cnn.com, parta ekonomi.go.id. Nah sekian pendidikan kelas literasi saat ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh sambil jalan. Coba bahas. Nah agar lebih lengkapnya lagi, kita punya kolom khusus untuk layanan online, itu perpesakan.upi.edu.daring. Ini link-linknya ada website resmi, ada download, form yang tadi tentang file terproteksi, ada layanan e-journal, repository UPI, ada permohonan file repository. Nanti ini tinggal diklik semuanya saja, pilih tergantung kebutuhannya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lebih terpercaya, jadi dipersilahkan untuk follow beberapa akun media sosial yang kita punya. Ada perpustakaan.upi.edu atau di Facebook punya UPI Central Library page-nya, silahkan tinggal di like dan follow. Kemudian ada di Twitter, ada Instagram, at perpustakaan underscore UPI. Kemudian bisa dikontak untuk pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya teknis dan lain-lain, boleh ke CS kami, ada di 0859-594-300. Atau mau langsung balas melalui email, bisa cek. Dan untuk YouTube, tadi juga kita punya beberapa video tayangan library. Kemudian ada, kita juga punya layanan podcast yaitu Sorak Senior Obrolan Akademis. Itu ada di Spotify atau di podcastnya langsung bisa tinggal diakses. Jadi silahkan follow ke seluruhan media sosial yang kita punya untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan lebih akurat untuk informasinya. Silahkan follow. Karena ada banyak info-info terbaru yang kita publish di akun media sosial. Karena kan dengan situasi saat ini di mana kita bisa memberikan layanan secara langsung, media sosial menjadikan sebuah sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan pengguna secara real time. Jadi silahkan follow media sosial yang kita punya. Nah sekian terima kasih. Menggara untuk lebih ke prakteknya kita beri kesempatan kepada Ibu Dian untuk bagaimana secara real time melakukan penelusuran. Mangga Budian. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Herli. Jadi dari paparan mungkin belum ada pertanyaan ya. Tapi tadi di awal saya sudah di chatroom sudah minta masukan kepada teman-teman. Kira-kira apa nih yang mau dicari? Kalau misalnya praktek, dikata kunci apa yang bisa kita cari selama kita praktek pencarian informasi daring di database jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan UPI. Jadi sekarang kita praktek. Tadi paparan sudah panjang lebar oleh Pak Herli. Sekarang kita coba praktek untuk langsung masuk ke situs perpustakaan.upi.edu. Nah, ini tampilannya perpustakaan UPI.edu. Barangkali teman-teman semua sudah hafal ya. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, tadi terkait layanan daring. Layanan daring yang ada banyak sekali itu adanya di sini. ada bebas pinjam. Kalau teman-teman sudah selesai selesai skripsi, tesis desertasi, mengajukan bebas pinjam bisa untuk sidang, bisa untuk wisuda. Nah, ini untuk verifikasi unggah mandiri. Kalau misalnya akan wisuda, diperlukan unggah mandiri, mengunggah sendiri hasil karya ilmiahnya, tesis desertasi dan skripsinya. Nah, ini untuk mengambil jasa. Nah, ini untuk permintaan file repository tadi yang terrestriksi ya. Untuk bab 2, bab 4, dan appendix. Dan lampiran. Dan ini adalah layanan kita terkait paket informasi terpilih. Jadi, paket informasi terpilih ini, kita punya banyak pilihan database berdasarkan prodi yang ada di perpustakaan UPI. Jadi, kita pisahkan berdasarkan prodinya, baru berdasarkan subjek-subjek terkait prodi tersebut. Nanti di dalamnya ada sekitar 10 atau 11 artikel yang terkait dengan subjek tersebut. Teman-teman nanti bisa coba juga. Ini paket informasi terpilih. Bisa diminta langsung melalui pengisian form. Nanti kalau sudah diisi formnya, kita akan kirimkan langsung ke email link-nya untuk bisa mengakses database paket informasi terpilih yang sudah kita buat. Atau kalau misalnya yang diinginkan oleh teman-teman belum ada, belum tersedia dalam database paket informasi kita, silakan diajukan melalui form yang tersedia. Itu untuk paket informasi terpilih. Atau bisa langsung chat juga ke CS kita di 0859 599 9300. Oke. Next. Kita masuk ke jurnal. Jurnal. Ini type-tipe jurnal yang bisa langsung diklik dan langsung terbuka. Type barunya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herli. Ada Emerald. Ada Saj. Ada Springerling. Ini untuk buku. IG Library. Oxford. Ini untuk SRM. Nanti kita jelaskan secara terpisah. dan IPUSNAS yang merupakan layanan dari perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik. Ini Emerald. Kita coba dulu dari Emerald. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Ini sudah tampil langsung. Welcome Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, jangan lupa pastikan selalu muncul ininya. Karena kalau VPN-nya belum terinstall dan belum diaktifkan, seperti tadi video di awal ya, ini tidak akan muncul. Dan kalau ini tidak muncul, layanan yang diinginkan mungkin tidak akan maksimal. Jadi, hasil pencarian kita tidak akan maksimal. Akan banyak artikel-artikel yang terkunci. Tidak bisa kita akses. Kita bisa ambil dari sini. Untuk Emerald. Kalau kita ingin cari buku, bisa langsung ke sini. Atau kita ingin studi kasus, bisa langsung ketik ke case studies. Atau bila kita ingin books and journals, bisa langsung masuk ke sini. Tapi bila sudah jelas apa yang ingin dicari, kata kuncinya, kita bisa langsung masuk ke sini, ke search bar. Dan kita bisa ketikan langsung. Saya akan coba salah satu... usulan kata kunci ya dari... Saya coba tadi dari Intan Zahirah, yang mengusulkan tentang affixation. Affixation untuk bahasa Indonesia. Kita coba akan tuliskan di sini, affixation... Afik F-nya dua, alfixation... Bahasa Indonesia. Kita tidak pakai kata language, karena bahasa Indonesia terkenal dengan istilah bahasa. Bisa kita lihat di sini, artikel yang pertama muncul itu bukan tentang bahasa Indonesia. Mungkin tentang bahasa, tentang language. Bahkan bukan tentang language. Jadi seperti ini ya. Kadang-kadang apa yang kita cari tidak muncul seketika itu juga. Makanya memang diperlukan teknik-knik pencarian khusus dalam pencarian informasi baik di database jurnal-jurnal yang kita langgan, perpustakaan UPI, maupun di mesin-mesin pencari seperti Google dan Yahoo dan lain-lain. Seperti ini. Kalau misalnya kita akan... Caranya... Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, memang penentuan kata kunci atau search term, istilah-istilah itu memang ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti misalnya sinonim. Sinonim dari kata-kata kunci yang kita inginkan. Itu juga barangkali bisa dijadikan pertimbangan. Kalau misalnya dari sini kita tidak bisa temukan, barangkali kita bisa ganti bahasa dengan language. Seperti ini. Keluar kata-kata language-nya ya, tapi affixation-nya masih belum muncul. Lalu coba kita pertimbangkan lagi akronimnya. Jangan-jangan ada akronim yang bisa mewakili tapi sepertinya kalau affixation atau language tidak ada ya. Atau variasi ejaan. Spelling variation-nya. Kalau misalnya tadi bahasa kita ganti dengan language, misalnya masih tidak jalan juga, kira-kira apa ya. Sampai bisa ketemu. Atau kalau variasi ejaannya masih belum kena juga, pluralnya, jamaknya, kata-kata jamaknya mungkin bisa juga kita jadikan pilihan untuk pencarian. Atau scientific and common names-nya. Apakah ada kata lain dalam scientific term-nya atau tidak, seperti itu. Atau istilahnya mungkin berbeda di negara-negara lain. Karena kalau kita menggunakan istilah-istilah yang seperti misalnya di bahasa Indonesia, kita menggunakan misalnya bahasa, afixasi bahasa Indonesia, mungkin dalam istilah-istilah di Amerika atau di negara lain mungkin tidak seperti itu istilahnya. Jadi kita coba dengan istilah yang lain sampai akhirnya bisa ketemu. seperti itu. Atau bisa juga misalnya kita menggunakan apa namanya, boolean operator. Boolean operator itu penggunaan and dan or. Jadi ketika kita mencari, kita menggunakan tambahan. tadi misalnya, fixation and language misalnya. Walaupun sebetulnya ini sudah-sudah default ya, ketika kita menuliskan dua kata di dalam search bar, itu pasti sudah dianggap menurut mesin pencarinya itu adalah N, satu kata N, satu kata lainnya. Itu sudah default. Seperti bisa dilihat, hasilnya akan sama. Tapi coba kalau kita masukkan or, maka akan muncul, mungkin akan berbeda, karena dianggapnya ini adalah hasilnya nanti akan memuat informasi baik affixation atau language. Atau mungkin salah satu. Jadi bisa tentang, artikelnya bisa tentang language affixation, bisa affixation saja, atau bisa tentang language saja. Jadi lebih luas lagi pencariannya. Kita coba. Seperti itu ya. Dan masih tidak bisa ditemukan. Oke. Ternyata memang sulit menemukannya ya. Perlu database khusus mengenai linguistik memang agak sulit menemukan artikel-artikelnya. Ini sudah saya coba sendiri sebetulnya di beberapa database jurnal yang kita langgan ketika mencari artikel terkait linguistik memang agak sulit. Perlu kata kunci khusus dan diperlukan apa namanya kita perlu memahami broader termnya dan narrow termnya untuk istilah-istilah tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mencari berdasarkan istilah yang kita inginkan kita coba naikkan istilahnya ke dalam sebuah istilah yang lebih umum yang di atas tingkatannya lebih-lebih-lebih luas daripada kata kunci yang kita inginkan seperti itu. Oh iya jangan lupa ketika di Emerald Insight ini kalau ingin mencari artikel yang kita inginkan jangan lupa mencetang only content I have access to ya karena kalau tidak nanti kita bisa menemukan artikel-artikel atau buku-buku yang digembok yang tidak bisa kita akses. All dates-nya juga dates-nya juga bisa kita atur ya dari from year to year-nya lalu kita apakah mencari artikel atau mencari book part bagian dari sebuah buku bab-bab tertentu dari sebuah buku karena akan ditampilkan bersamaan oleh Emerald. Itu tadi ya Inten Zahira ternyata agak sulit pencariannya jadi sepertinya harus dinaikkan kata kuncinya menjadi sebuah istilah yang lebih umum. Kalau linguistik mungkin akan keluar lebih banyak ya tapi kalau fixation barusan kita coba ternyata tidak keluar di Emerald Insight ini. Coba kita cari istilah lain dari eh istilah kata kunci lain usulan dari Yubena Tambunan. Education for Sustainable Education for Education for Sustainable Development Seperti ini keluar ya langsung Sustainable Development tapi educationnya tidak keluar seperti ini. Ini kan usulan ya Education for Sustainable Development tapi kalau kita cari berdasarkan teknik pencarian kita bisa menuliskan seperti ini Education and Sustainable Development kita bisa taruh kutip di sini dan kutip di sini untuk menggabungkan Sustainable Development Agar menjadi sebuah kata yang padu dan tidak terpisahkan. Nah seperti ini akan keluar Sustainable Development dan Education jadi bisa dilihat dari artikel pertama yang muncul semua katanya keluar kalau yang tadi kan kita tidak memakai teknik pencarian ya semuanya kita tuliskan satu persatu Sustainable Education Development itu semuanya akan keluar. ini seperti seakan-akan kita hanya menggunakan N tapi kalau kita sudah menggunakan tanda kutip itu seakan-akan kita ingin memastikan kita memeritahkan kepada si searching engine ini saya pengen semua artikel yang saya cari itu ada Sustainable Development nya bukan Sustainable saja atau Development saja dan harus ditambah Education maka muncullah seperti ini. Itu trik-trik dalam proses pencarian supaya kita bisa cepat menemukan artikel-artikel yang kita cari. Tapi memang seperti yang kasus tadi bahasa ya tidak semua bisa dengan mudah dicari. Seperti ini A pilot study on education for sustainable development ada education ada sustainable dan development nya tergabung tidak terpisahkan si sustainable dan development seperti ini juga Education nya mungkin terpisah tapi sustainable development nya tidak terpisah seperti itu itu adalah trik-trik dalam pencarian informasi ini tadi Emerald kita coba lihat untuk SAJ jurnal nah ini tampilannya SAJ jurnal bisa browse jurnal by discipline bisa juga by title jurnal nya kalau kita sudah tahu jurnal apa yang ingin kita baca judul jurnal yang ingin kita baca kita bisa cari berdasarkan ini All Sage Journal atau berdasarkan di Silvin Ilmu nya kita belum tahu judul jurnal nya apa nih tapi kita sudah tahu kita akan mencari jurnal di bidang misalnya health science di bidang ilmu kesehatan kita klik ini nanti muncul banyak sekali judul jurnal yang masuk di dalam database SAJ ini tapi sebenarnya jauh akan lebih mudah kalau kita pakai ini saja search bar coba saya masukkan lagi ya ada usulan juga tadi mengenai dari Syabila Octavia kata kunci yang diusulkan adalah empirical teori purchase decision kita coba tanpa teknik pencarian apapun ya kita semua tuliskan katanya dan kita bisa anggap bahwa ini search bar akan menganggap bahwa ini kita menggunakan N diantara atau tanda plus diantara semua kata-kata tersebut bisa dilihat kita dapat 29.526 untuk all empirical theory purchase decision kita bisa lihat ya disini yang pertama muncul adalah artikel digembok artinya kita tidak punya akses untuk baca itu kecuali abstraknya kalau abstraknya kita masih bisa baca tapi kalau ingin membaca secara keseluruhan apalagi mendownloadnya kita tidak bisa untuk itu kita perlu memisahkan atau memberikan filter-filter lagi untuk pencarian kita untuk search ini kita bisa cari berdasarkan tipenya misalnya kita cuma ingin baca research article maka kita bisa klik disini research article dari 29.000 ini nanti akan berkurang lagi 29.500 jadi 24.800 karena kita sudah tambahkan bahwa kita cuma mau baca artikel artikel penelitian setelah itu kita bisa kurangi lagi bisa filter lagi hasil pencarian kita berdasarkan waktunya ini kan 18.91 timeline awalnya kita bisa geserkan ke kanan kalau kita misalnya ingin mencari dari tahun 2010 misalnya sampai 2020 dalam waktu 10 tahun artikelnya ada berapa berkulang lagi jadi 11.170 walaupun masih tetap banyak ya tapi paling enggak sudah lebih berkurang dari 24.000 jadi 11.000 dan kita misalnya ingin mencari di bagian apanya ini tentang empirical theory purchase decision ini apakah dari marketingnya misalnya apakah dari humanitiesnya apakah dari management organization studiesnya ini kita bisa kita kurangi lagi kalau misalnya kita ambil dari marketingnya misalnya dia akan berkurang lagi sampai jadi hanya 200 hanya 200 artikel dari 28.000 yang tadi pertama keluar menjadi hanya 200 artikel saja tinggal kita pilih dan semuanya gemboknya terbuka kita tinggal pilih kalau misalnya kita ingin mengecek dulu sebelum melihat sebelum mendownload ingin mengecek dulu apakah benar ini yang kita inginkan kita bisa cek dulu abstraknya seperti ini kalau memang iya keywords nya tidak persis dengan apa yang kita cari memang tidak persis empirical theory purchase decision tapi ini terkait dengan purchase masih tentang purchase decision tentang pemilihan kenapa alasan seseorang membeli sesuatu pada intinya mungkin kalau memang ini cocok dengan apa yang kita inginkan tinggal di-download saja klik langsung keluar dalam bentuk pdf dan langsung bisa di-download seperti ini ini langsung bisa di-download tinggal klik ini saja langsung bisa didapatkan bisa dibaca kapan saja dimana saja selama gadgetnya masih terhubung springer link pun sama seperti itu proses pencariannya jadi kalau misalnya kita memiliki istilah istilah yang sangat teknis teknik pencariannya kita bisa menaikkan sedikit ke istilah yang lebih luas dari istilah yang kita cari mungkin dari situ bisa kita temukan artikel yang terkait dengan apa yang kita cari walaupun memang pencariannya jadi harus lebih banyak tapi dengan bantuan boolean tadi ada plus ada putip atau slash untuk or itu akan sangat membantu pencarian kita baik itu tadi untuk pencarian di database jurnal sekarang kita coba masuk ke size research methods kalau ada pertanyaan nanti silahkan langsung dituliskan di chat aja ya jadi nanti setelah selesai penjelasan mungkin bisa langsung kita bahas jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya baik ini adalah tampilan awal untuk size research method seperti tadi diterangkan oleh Pak Herli pada pengantar size research method ini adalah fasilitas dari size publication yang akan membantu peneliti baik dari peneliti yang baru belajar meneliti sampai para peneliti ahli yang sudah berpengalaman dalam meneliti bahkan juga bisa membantu para dosen yang mengajar metode penelitian karena semua isi dari SRM ini fasilitas atau feature yang ada di SRM ini semuanya sangat-sangat memudahkan dan sangat-sangat membantu bagi semua jenis dan tingkatan peneliti seperti itu baik kita mulai dari sini dari research tool kita bisa lihat research tool dari ini adalah alat bantu yang paling spesifik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain khas sekali such research method jadi ada methods map ada reading list reading list adalah daftar bacaan ada project planner ada which status kita coba ke methods map dulu nah ini tampilannya belum keluar tapi di sini hujan besar sekali kadangkali agak terpengaruh juga dengan jaringan nah seperti ini sudah keluar ya tampilannya seperti ini research map research map ini memetakkan seperti mind map memetakkan bagaimana metode-metode penelitian ini terbagi-bagi berdasarkan broader term dan narrow term atau istilah-istilah yang lebih luas dan istilah-istilah yang lebih sempit seperti itu dan istilah-istilah yang related juga di bawah seperti ini ada related termsnya bisa dilihat ya untuk yang di sini adalah definisi dari yang ada di kotak di atas ini adalah definisi dari apa yang ada di bulatan hijau bulatan hijau sini research methods ini adalah definisinya research methods are the systematic tools used to find collect analyze and interpret information kalau kita klik narrow termsnya kita bisa lihat view more nah dia jadi bulatan yang besar kita bisa lihat bahwa di bawah research method ini ada di concept in research ada philosophy of research etika penelitian bagaimana merencanakan penelitian mendesain penelitian bagaimana meng-collect data mengumpulkan data bagaimana kita bisa memahami kualitas data dan bagaimana data dimanage dengan baik apa itu kualitatif data analisis apa itu kuantitatif data analisis ini semua bisa kita klik untuk bisa mendapatkan narrow term narrower term atau istilah lebih khususnya dari apa yang kita cari misalnya planning research kalau kita klik planning research nah disini muncul planning research planning research is constructing a description of the nature of the proposed research its significance and how it will be conducted ini adalah narrower term bagaimana kita bisa merencanakan bagaimana proses merencanakan sebuah penelitian ini ada dari mulai hipotesis bagaimana membuat hipotesis penelitian menyusun hipotesis penelitian bagaimana review literaturnya bagaimana searching literaturnya bagaimana membuat research proposalnya dan bagaimana membuat research questionnya ini semua adalah istilah-istilah yang terkait dengan planning research kita lihat lagi misalnya research question bagaimana membuat sebuah pertanyaan penelitian ya jadi SRM bilang broadly speaking what it is that the researcher wishes to find out research question is broadly speaking what it is that the researcher wishes to find out pengen tahu tentang apa sih sebenarnya itulah research question research question are often framed in ways that point to what the researcher has to do in order for them to be answered jadi tentunya kalau kita pertama kali mulai meneliti kita punya pertanyaan penelitian ya ketika kita melihat sebuah fenomena lalu kita melihat ada masalah di sana lalu kita mulai membentuk sebuah pertanyaan berdasarkan masalah yang kita temui pertanyaan itulah yang disebut dengan research question yang menjadi awal mula dari sebuah proses panjang penelitian nah disini sudah tidak muncul lagi narrower terms tidak ada istilah lebih khususnya lagi untuk research question tapi kalau kita mau tahu lebih banyak tentang research question kita bisa langsung klik disini dari methods map ini kita langsung bisa klik search all content on research question disini akan muncul semua jenis informasi yang dimiliki oleh SRM terkait dengan research question seperti ini ya ini ada research question in mixed methods research ini adalah buku handbook handbook lalu ada buku juga muncul disini ada video juga tentang bagaimana understanding research question and connecting them to a problem tapi kita bisa lihat ya disini ya bahwa videonya ini dikunci nah supaya kita tidak ter php kan supaya kita hasil pencariannya bisa kita akses semua jangan lupa ini jadi jangan lupa mencentang content available to me karena tentu saja SRM ini disesuaikan ya dengan paket langganannya ya kebetulan memang UPI ada berapa batasan yang tidak bisa kita akses jadi jangan lupa untuk mencentang content available to me nah ini muncul hanya yang bisa kita akses saja handbook buku nah ini videonya bisa kita lihat kalau yang tadi tergembok kalau yang ini enggak quick tips for research question and recruitment videonya ada project planner juga bagaimana kita merencanakan sebuah penelitian terkait dengan research question what are my conclusions katanya do they respond to my research question jadi kita bisa cek project planner lalu ada ensiklopedia juga disana kita bisa akses seperti itu itu hasil dari methods map dari masuk dari method map kita langsung bisa masuk ke database informasi yang dimiliki oleh SRM nah ini tadi methods map sekarang kita coba masuk ke reading list ini reading list reading list ini bisa membantu kita ini jadi fungsinya seperti database journal jadi kita bisa tuliskan di sini di search list ini bisa nama penulis bisa metode yang kita ingin tahu atau kata kuci-kata kuci lain yang terkait dengan metode penelitian atau bisa juga browse by method atau browse by discipline seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Herli di awal kita bisa browse by method metode penelitian apa yang mau kita cari di sini ada pilihannya bisa view more juga karena ada banyak lagi yang bisa ditampilkan atau browse by discipline disiplin ilmu apa yang kita kuasai atau yang mau kita teliti nanti SRM akan membantu kita untuk menampilkan metode penelitian apa saja yang terkait dengan disiplin ilmu tersebut seperti misalnya seperti ini kita klik education hasilnya ada 20 lebih malah seperti ini ini adalah informasi yang dimiliki oleh SRM terkait dengan disiplin ilmu pendidikan ada kumpulan survey questions ada ada yang terkait dengan classroom talk misalnya ini ada buku classroom based research and evidence based practice lalu ada yang terkait dengan research design khusus research design ini terkumpul ada research etic by David Birn ada encyclopedia case study research dan ada developing a mixed methods proposal jadi reading list ini sebetulnya adalah kumpulan kumpulan hasil pencarian yang dikumpulkan oleh para pengguna SRM jadi teman-teman juga sebenarnya bisa membuat reading list sendiri dengan melakukan pembuatan akun di SRM itu teman-teman bisa bikin reading list sendiri dan itu bisa di by default itu akan bisa dilihat oleh seluruh pengguna SRM seperti tadi ketika kita lihat reading list ada kumpulan-kumpulan nah itu ada creator-nya nah itu adalah mereka yang membuat reading list bisa bisa dilakukan dengan melakukan pembuatan akun di SRM sini itu bisa dilakukan oke selanjutnya project planner project planner ini seperti tadi diterangkan juga adalah feature yang membantu kita merencanakan sebuah proyek penelitian yang terima kasih Nah ini tampilannya seperti ini, project planner untuk teman-teman yang sedang akan melaksanakan tugas skripsi atau tesis atau bahkan mungkin desertasi. Ini akan sangat membantu, bisa kita lihat di awalnya ini adalah research stages, mau kita akan melakukan penelitian secara profesional ataupun dengan tugas-tugas mata kuliah, ini semua adalah research stages yang pasti dilakukan oleh semua peneliti. Dan dengan mengakses SRM ini kita bisa melihat bahwa tahapan-tahapan inilah yang akan kita lakukan nantinya dan bagaimana memahaminya seperti ini. Ini adalah overview dari project planner ya. Jadi this tool is designed to guide you through your research project. Dia bilang, first think about what stage you are at in your research, if you have already gotten started, kalau sudah mulai, click on the stage below that best describe where you are. Kalau memang sudah sedang melakukan penelitian, sudah sampai mana nih penelitiannya, apakah sudah sampai, baru sampai review literatur, misalnya masih cari-cari bahan untuk daftar pustaka misalnya, atau jangan-jangan sudah sampai developing researchable question, atau bahkan sudah sampai data collection. Itu bisa kita lihat dari sini. Tapi kalau memang baru sangat mulai sekali, kita bisa klik di sini. Why we do research? Kalau misalnya kita ingin baru ingin memulai, baru ingin mengetahui bagaimana cara memulai sebuah penelitian. Begin your research. Nah ini kita masuk ke philosophy of research. Why do research? Katanya research is used to find things out, untuk menemukan hal-hal yang kita ingin ketahui. Nah tujuan dari penelitian, apa itu tujuan penelitian? Review or synthesize existing knowledge, investigate existing situation or problems, explore and analyze general issues, dan lain-lain, et cetera, et cetera ya. Dan ini juga dikasih di sini, sumbernya yang mana. Terus di bawah dilanjutkan. Apa bedanya metologi dengan metode? Apa itu ontologi? Apa itu epistemologi? Apakah semua peneliti sosial menggunakan metologi yang sama? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang pasti ada di benak para peneliti muda ya, terutama teman-teman yang masih di, ini sarjana, di S1. Pasti semuanya pernah menanyakan hal-hal seperti ini. Nah ini semua terjawab, terjawab oleh SRM. Lalu langkah selanjutnya setelah memahami apa itu riset, apa itu penelitian, bagaimana menentukan topik? Ini seperti tadi ya. Kita belum masuk ke pertanyaan penelitian, kita baru masuk di finding a topic. Kalau tadi kita di methods map, kita sudah masuk langsung mengenai pertanyaan penelitian nih. Lalu kita ditampilkan sumber-sumber bacaan yang terkait dengan pertanyaan penelitian. Tapi di sini masih di finding topic. Apa itu topic? Ini bisa dijawab di sini. Dan bagusnya lagi kalau kita masih belum paham stage yang ini, kita bisa selalu balik lagi ke stage sebelumnya. Read more about why we do research. Kita balik lagi, semua bisa diulang-ulang. Dan sumber-sumbernya bisa di download semuanya. Dan ini kita bisa lihat ya ada tab tools di sini. Kita bisa download tampilan ini dalam bentuk PDF. Atau kalau misalnya kita perlu untuk menampil atau untuk mencitasinya ke dalam karya ilmiah kita, kita tinggal cite. Jadi untuk semua halaman yang ada, semua halaman yang ada tab toolnya ini, kita bisa cite, kita bisa download, kita bisa share. Mau di-share di mana? Di media sosial bisa, mau ke email bisa, atau melalui sistem pembelajaran online, melalui spot, atau sepada bisa. Bisa. Tinggal mengklik share ini saja. Ini tools yang disediakan juga oleh SRM. Seperti itu ya. Ini adalah project planner. Nah, sekarang kita lihat which status test. Which status test. Ini adalah feature yang disediakan oleh SRM untuk membantu kita dalam menentukan metode statistik mana yang tepat untuk kita gunakan. Start over ya. Ini hasil yang tadi masih keluar. Kita coba start over. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau teman-teman nanti coba di rumah, masuk ke SRM, lalu sedang bingung akan menentukan metode statistik yang mana yang akan digunakan. Kalau sudah punya data ini, enaknya kita pakai metode statistik yang mana. Nah, ini SRM akan membantu dengan beberapa pertanyaan. Paling banyak juga cuma lima pertanyaan, enggak banyak-banyak. Misalnya ini pertanyaannya. Apa tujuan dari analisis datanya? Apakah untuk melihat perbedaan antara data yang kita punya, atau untuk melihat hubungan di antara variabelnya? Kalau misalnya kita sekarang pilih ini, to look differences between sets of data. Next. Berapa grup yang dibandingkan? Coba kita pilih dua aja ya, supaya lebih mudah. Two groups. Lalu next. Next. Apakah datanya sudah paired, atau masih unpaired? Kita coba sudah paired. Sudah terpasangkan. Lalu muncul pertanyaan keempat. What measurement level is your outcome variable? Apakah interval? Apakah ordinal? Apakah nominal? Nominal. Coba kita pilih nominal. Next. Nah, ini hasilnya. Kalau misalnya teman-teman menjawab sesuai dengan kondisi data yang dimiliki oleh teman-teman, dan apa yang diinginkan dari data tersebut sesuai dengan apa yang tadi kita pilih, maka SRM akan memberikan suggestion bahwa sebaiknya metode statistiknya menggunakan tes McNemar. Apa itu tes McNemar? Ini kita klik di sini. Ini. Kehalangan. Nah, muncul. Apa itu McNemar tes? Nah, kita bisa baca di sini. Di Encyclopedia of Research Design. Dan kita bisa lihat juga posisi di metode map-nya ada di bagian apa, di bagian mana. Kita bisa baca lagi entry-nya di bawah McNemar's test. Di sini bisa dibaca McNemar's test. It's also known as a test of correlated proportions. It's a non-parametric test used with dichotomous nominal or ordinal data to determine whether two sample proportions based on the same individuals are equal. Seperti itu. Dan ini bisa di-download, bisa di-site, bisa di-share juga. Nah, ini bisa dibaca terus ke bawah. Seperti ini rumus-rumusnya yang bisa dipakai. Seperti itu. Jadi, ini sudah sangat, SRM itu sangat-sangat membantu bagi teman-teman yang sedang melakukan, dan akan melakukan penelitian. Itu tadi fitur-fitur utama dari SRM ya. Ada empat fitur utama dari SRM yang bisa dipakai oleh teman-teman semua. Kita kembali ke halaman awalnya. Kita bisa lihat. Ada beberapa hal juga di bawah yang mempermudah teman-teman dalam menggunakan SRM. Seperti ini. I want to. Ini juga tab-tab ini akan membantu teman-teman dalam mengakses semua informasi yang ada di dalam SRM. Seperti ini misalnya buku-buku. Kalau misalnya ingin baca buku tentang metode penelitian, tinggal masuk ke sini. Nanti ada search bar-nya, kita bisa masukkan juga metode penelitian yang ingin kita cari informasinya. Atau ini video. Video-video. Kumpulan video-video terkait metode penelitian, dan bagaimana para peneliti itu melakukan penelitian berdasarkan metode-metode tertentu. Atau ini referensi kumpulan enciklopedia, handbook terkait dengan metode penelitian. Atau misalnya khusus tentang kuantitatif saja yang ingin kita cari. Kita bisa masuk ke tab Little Green Books ini. Little Green Books adalah kumpulan informasi yang dimiliki oleh size publication terkait dengan metode kuantitatif. Seperti juga ini kalau Little Blue Books khusus untuk kualitatif. Ini adalah kumpulan kasus-kasus yang pernah dilakukan oleh para peneliti. Jadi kita bisa membaca kembali bagaimana para peneliti itu melakukan penelitian melalui contoh-contoh kasus ini. Atau misalnya kalau ingin berlatih terkait metode penelitian tertentu. Kita bisa ambil dari dataset ini untuk berlatih terkait metode penelitian tertentu. Ini tadi project planner ya. Sudah dijelaskan. Dan ini adalah kumpulan podcast dari para peneliti ahli yang sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya. Jadi bisa kita dengarkan kembali pengalaman mereka. Bagaimana mereka mengaplikasikan metode-metode penelitian ini dalam bidang-bidangnya. Ini my discipline is seperti tadi kita bisa cari based on discipline ya. Nah ini methods map langsung di sini bisa kita akses langsung dari sini. Atau dari atas tadi pilihannya methods map, explore methods map tadi sudah. Nah ini. Atau pilihannya seperti ini. Ada cases, ada datasets, ada video. Ini untuk mempermudah saja sebetulnya steps-taps ini di SRM. Seperti itu dari SRM atau search research methods. Sepertinya sudah. Paling ini Ibu Dian. Ya. Tambahan. Jadi dalam memperingati DS Natalis ke-66 ini, perpustakaan UPI memiliki berbagai macam banyak kegiatan. Jadi dimohon keikut sertaannya untuk mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perpustakaan UPI. Di antaranya ada banyak nih Ibu Dian. Ada lomba membuat opini layanan inovatif perpustakaan UPI. Nanti dimulai dari tanggal 11 sampai 16 Oktober. Kemudian ada lomba Iri Challenge untuk mahasiswa UPI. Nah. Jadi nanti dimohon kesedianya untuk berpartisipasi nih untuk rekan-rekan UPI Reader semua. Seperti itu aja Ibu Dian. Dan mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua. Oh dan jangan lupa juga follow beberapa akun media sosial kita untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan palit dari perusakaan UPI. Ini ada pertanyaan dari teman mahasiswa ini di chatroom. Bapak dan Ibu saya izin bertanya dalam permohonan pengajuan skripsi maksimal 4 judul. Apakah di lain waktu kita masih bisa mengajukan permohonan kembali? Terima kasih sebelumnya. Jadi dalam pengajuan Sebetulnya bisa ya Pak Agung ya Untuk meminta Meminta file terrestriksi Sekali minta 4 judul Setelah minta 4 judul apakah bisa minta lagi? Dalam Untuk kebijakan terbaru hanya 4 judul Jadi tidak bisa minta lagi ya Jadi tidak bisa minta lagi ternyata Jadi selama pandemi ini sebetulnya kebijakan kita terus menerus berubah terkait layanan-layanan kita ya Karena semuanya Dalam situasi yang serba tidak menentu seperti ini Kita perlu terus merubah kebijakan untuk memberikan layanan terbaik Seperti di awal pandemi sebetulnya teman-teman hanya bisa minta 1 judul Tapi sekarang sudah bisa minta 4 judul Dan mohon maaf nih karena sudah minta 4 judul Jadi tidak bisa minta lagi Jadi benar-benar teman-teman semua ketika memilih judul file terrestriksi Itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan Bukan yang diinginkan Benar-benar yang dibutuhkan Jadi harus difikirkan benar-benar mau minta judul yang mana Hanya 4 judul saja diperbolehkannya Karena ada banyak sekali orang yang meminta Dan operator kita juga kesulitan dalam memenuhi 4 judul per orang ini Jadi mohon maaf sebelumnya kepada Syabila Oktavia Seperti itu ketentuannya untuk sekarang Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin Bulan depan atau 2 bulan yang akan datang Mungkin kebijakannya juga akan berubah lagi Seperti itu Jadi intinya kita mencoba beradaptasi terhadap kebutuhan juga nanti ya Betul, kita terus-terus beradaptasi Karena asumsi kita untuk 1 orang 4 judul itu kan sekarang sudah maksimal Dengan notabene banyak sekali yang mengajukan Itu ada delay waktu yang cukup lumayan Tapi nanti kita mencoba beradaptasi saja Apakah memungkinkan untuk tambah lagi Jadi makanya ikuti saja perkembangan mengenai layanan dan informasi lainnya Untuk follow seluruh akun media sosial kita Betul, jadi jangan lupa ikuti terus pokoknya akun media sosial kita Baik IG, Youtube, Twitter, Facebook Terutama web ya Cek terus informasi-informasi terbaru dari kita Karena layanannya Pasti akan terus kita berikan yang terbaik Kita coba terus berinovasi di masa pandemi seperti ini Gimana caranya supaya kita bisa tetap memberikan Dan memenuhi kebutuhan informasi teman-teman semua Ini satu lagi ada yang bertanya nih Pak Herli Yang perlu VPN Hanya Emerald atau semua publisher Pentunya hanya publisher yang kita langgan Jadi yang ada di web kita Seperti tadi ada SAJ, ada ID, ada SRM tadi Ada Springer, Oxford Itu semua untuk mengakses sebetulnya Sekedar mengakses saja masuk ke sana Itu tidak perlu VPN Tapi akan banyak artikel-artikel yang digembok Yang tidak bisa diakses Tapi kalau sudah menggunakan VPN Sudah menginstall dan mengaktifkan VPN Itu yang digembok-digembok Kebanyakan akan bisa terbuka Walaupun tetap akan ada artikel yang digembok Karena terkait dengan kebijakan provider Jadi misalnya artikel-artikel terbaru Atau artikel yang berdasarkan permintaan author Itu tidak dilepas secara bebas Misalnya itu sangat tergantung pada kebijakan publisher Tapi dengan adanya VPN Itu akan lebih banyak artikel yang bisa diakses oleh teman-teman Jadi sebenarnya kalau untuk lebih jelasnya lagi Si VPN ini sebagai jembatan untuk bisa akses ke E-journal yang dilangan di UPI Jadi seolah-olah rekan-rekan mahasiswa itu Mengakses melalui internet yang ada di seputar lingkungan UPI Jadi sebenarnya kalau dalam situasi umum Atau situasi kondisi normal sebelumnya Dengan kita akses di lingkungan UPI Dan melalui IP address yang UPI Itu sudah bisa akses ke beberapa koleksi tersebut Tanpa perlu menginstalasi si VPN Tapi dikarenakan masa pandemik Dan kita tidak boleh masuk ke lingkungan UPI Jadi kita solusinya membuat VPN Itu sebagai jembatan untuk akses ke beberapa koleksi tersebut Nah gitu lah Jadi sangat mempermudah teman-teman juga sebetulnya Bisa akses informasi itu dari rumah Tanpa harus datang ke kampus Supaya bisa mengakses artikel-artikel jurnal tersebut Baik Sepertinya tidak ada lagi pertanyaannya Ini Pak Herli, Bu Isma Mungkin akan kita kembalikan kepada MC Untuk menutup kegiatan hari ini Baik, terima kasih kepada Ibu Dian Saya ingatkan kembali untuk mengisi link daftar hadirnya Yang ada di chat zoom Serta link quiz untuk mendapatkan sertifikat Dan hadiah menarik dari perpustakaan UPI Baik, rekan-rekan mahasiswa semua Kita telah sampai di penghujung acara Terima kasih banyak kepada narasumber Serta para peserta yang menyimak dari awal sampai akhir Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirabilalamin Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak semua kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir hari ini Terima kasih Tetap semangat Semoga selalu berada dalam kondisi sehat walafiat Amin